Hi guys, welcome to my cozy corner Hari ini kita akan mencoba love choice guys Game nya lucu sekali Ini hanya game tentang percakapan tentang cinta ya guys Kita akan memulai hubungan anak-anak sudah sekolah Yuk kita main Oke Sedia apa yang harus kita pilih love game, love distance atau love detective Di episode kali ini kita akan mencoba yang pertama love game ya guys Lagunya lucu sekali Team Aku adalah developer game ini There's a game jam today Ada game jam today hari ini ya Game jam itu adalah Suatu acara Pengembangan game Partisipan memiliki 48 jam untuk membuat game Dengan tema yang diberikan Kadang-kadang jika kamu beruntung Akan ada beberapa orang gadis Beberapa orang Ada beberapa cewek ya Di Timmu Aku rasa Timku tidak Agak tidak beruntung hari ini Jadi karakter kita cowok kah Acaranya Dimulai pada hari Jumat sore ya guys Kebanyakan dari timnya akan menghabiskan Malam pertama untuk Brainstorming idea ya Brainstorming ide Untuk bagaimana mereka akan mendesain gamenya Begitu Semua berjalan lancar dengan timku Kita Langsung mendapat ide Jadi Aku sekarang Sedang Beristirahat untuk melihat-lihat ya Saat itulah Pada saat itulah Aku melihat dia Timnya Seorang cewek ya guys Jadi timnya itu duduk Di sebelah timku Kelihatannya Oke Kelihatannya Tim dia ini Tim si cewek ini Sedang berada Di dalam Diskusi yang sangat Intens ya Kemudian aku mendengar Salah seorang dari mereka Ayo kita istirahat saja dulu Dan mencoba lagi Sepuluh menit lagi Oke Wah ini Pertemuan pertama ini Jadi Semua anggota timnya Itu meninggalkan Kursi mereka Meninggalkan Dia sendirian Menulis catatan Ini adalah Kesempatanku Untuk berbicara Dengannya Aku berpikir Begitu Oke Jadi karakter kita Cowok guys Aku mengecek Rambutku Dan pakaianku Dan memasang Senyum terbaikku Yang aku bisa Aku jalan Aku berjalan Mendekatinya Bersikap Senatural mungkin Oke Kita akan memilih Guys Hai I'm XX Jadi XX Ini namanya ya Kita akan sebut saja Siapa karakter kita ini ya Apa kita akan memakai nama kita ya Guys Ying gitu ya Hai I'm Ying Bisakah kita berteman Atau Yang ini Maukah kamu mendengar tentang Ide game Kami Gitu Yang manakah Kita harus mencoba berteman ya Kalau ini Akankah dia akan merasa Seperti Tersaingi Gitu Oke Kita akan memilih yang ini ya Kita akan berteman dulu Dia terlihat Seperti Canggung ya Tetapi dia dengan Sopanya Memperkenalkan dirinya Hai I'm Siapa Kita akan sebut saja dia Apple ya Hai Aku Apple Gitu Hujur kalilah Setelah Acaranya berakhir Aku Menghubunginya melalui widget Meskipun itu agak Canggung Pertama kali Kami Kemudian dengan cepat Menjadi Penpals ya Penpals itu Tidak hanya Teman surat Menyurat guys Jadi bisa saja Melalui media Itu juga Penpals Berbagi Rahasia Dan perasaan kami Gitu Teman-temanku Mengatakan Meskipun aku tidak Mendapatkan award Penghargaan Pada saat Game jam Aku adalah Pemenang yang sesungguhnya Aku tidak bisa Tidak setuju Dengan hal itu ya Aku sangat Beruntung Bertemu dengan Si Apple Dua minggu berikutnya Kami Berkirim pesan Melalui widget Sekarang Aku menunggu Kesempatan yang banyak Baik untuk mengajaknya Keluar Menonton Film Dan mungkin Makan malam bersama Tunggu ya guys Aku akan mengecilkan Facecam nya Supaya kalian bisa Membaca ya Oke aku pindah Kesini guys Oh bos Bosku marah Padaku hari ini Jadi ini si Apple Ya guys Tapi aku sudah Melakukan Seperti yang dia Suruh Dan dia sudah Dan sekarang Dia menyalahkan Ini padaku Bagaimana bisa Aku tidak marah Aku tidak Kesal Begitu ya Kita akan Pilih yang mana Kalau bos Itu ya Selalu begitu Selalu mengambil Keuntungannya Dan Bawah hanya Yang menerima Kesalahan Lalu yang sebelah kanan Mungkin ini Hanya aja Hanya masalah Miskomunikasi Begitu ya Wah ini Salah-salah guys Kalau kita pilih ini Miskomunikasi Kita akan Dianggap Tidak mendengarkan dia Jadi aku ini Cewek guys Aku bisa mengerti Apa yang dipikirkan Seorang cewek Kalau dia Seorang cewek Tidak Pada saat dia Curhat Kita tidak Mendukung dia Menyetujui dia Dia akan marah Guys Jadi Kita akan ikut Menyalahkan Bosnya ya Haruskah Oke Oke Kebanyakan Bosnya Sama saja Mereka selalu Mengambil Keuntungan Dan Membuat Anak buahnya Yang disalahkan Jangan dimasukkan Hati ya Lalu dia Bilang Begini Ada lagi Salah Oh Tidak ada Teman-temanku Tidak ada Teman kantorku Yang membelaku Sangat tidak Adil Wah ini Which earners like them Would never Offend Jadi pekerja Yang digaji Pekerja-pekerja kantoran Itu tidak akan Pernah berani Melawan bosnya Yang ini Mungkin mereka Tidak mengetahui Seluruh ceritanya Jadi bagaimana ini guys Kalau kita memilih Yang ini lagi Ini kan kita sudah Ambil jalan tengah Kita Memihak Dia Kalau ini Kita bilang ini Kelihatannya Ya Kelihatannya Dia akan berpikir Wah ini kok Jawabnya Gampang gitu loh Gampangan gitu Jawabnya Kalau yang ini Mungkin mereka Tidak tahu Keseluruhan ceritanya Kita akan menggampangkan Perasaannya Ya bagaimana guys Aku galau guys Jadi yang mana guys Jadi Haruskah kita pilih yang ini Mungkin mereka Tidak tahu Keseluruhan ceritanya Apple jangan marah Apple Apple Mereka tidak Ter Oke lah Mereka tidak mau Ikut campur ya Mereka tidak tahu Faktanya Jadi mereka mungkin Memutuskan untuk Tutup mulut Aku masih marah Wah langsung aja keluar Ini marah kak ya Kenapa kamu tidak Pergi aja bersama aku Akhir minggu ini Akhir pekan ini Ayo kita bersenang-senang saja Oke Untunglah dia tidak marah Mau nonton film Oh iya Ini dia lagi marah Dia lagi marah Masa kita harus memilih yang ini Seorang wanita Yang sedang cemberut Yang ini Sci-fi Koperman Takutnya Kebanyakan cewek itu Tidak suka sci-fi Ya guys Ya ada beberapa yang suka Lalu ini Juen horror Biasanya Kalau kita nonton horror Mungkin ada yang Tidak suka Mungkin ada yang berpikir Wah ini kamu mau ambil Kesempatan Tapi kalau yang ini Dia ini lagi marah Tapi biasanya Cewek ini suka Romantic comedy Lalu kita harus Bagaimana guys Jadi harusnya Aku akan Aku memainkan ini Secara live ya Jadi kalian bisa ikut pilih Tapi ya Gak apa Gak apa Gak apa Ini saja ya Oh no Apple Jangan marah Film ini kelihatan bagus Mau nonton? Oke Aku akan menemuimu Akhir minggu Akhir pekan ini Oke Jadi semua berjalan lancar Oke Aku dapat tiketnya Aku harus mencari Restoran yang Bagus ya Di dekat cinema Untuk kencan kita Kamu tidak akan Pernah merasa Terlalu siap Untuk sebuah kencan Aku harus mencari Sebanyak Mungkin info ya Oh ini mini game Klik the good restaurant To add them to your favorites Avoid the bad ones Prepare for your first date Oke Kita akan memilih Restoran guys Wah ini game nya Lucu sekali Play Oke Oh Diklik begini Aku kira Suruh pilih-pilih itu guys Suruh pilih begini Membaca Oh Ternyata cuma klik Oke lah 4 Oke 8 8 8 Oh no Ini Oke 8 8 8 Nah Kamu jangan Mengganggu Konsentrasiku Itu tadi Keliatannya Wicetnya Si Apple 9 Oke 2 lagi 2 lagi Kita harus konsentrasi Waduh 2 Gelok 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 Oke 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 Oh no Aduh guys Yang satu Kemana itu guys Sudahlah Berhentilah kau Oke Ini Yang satunya Sepertinya Oke 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 No Oke That should do it Oke Ini kita bisa pilih Kalau kita Sedikit Dapatnya guys Tapi kita sudah penuh 11 Oh achievement Kak Wah Kencan lah Ini adalah Akhirnya Tanggal Kita tiba Untuk kencan Kok tanggal Tanggal hari Ini adalah Kali pertama Aku duduk Di sebelahnya Dan aku Tidak bisa Berhenti Merasa Gugup Aku Berusaha Terus Memberitahu Diriku Untuk tenang Dan fokus Pada Filmnya Filmnya Yang mana Bisa Oh Dia sedang Gugup ya The movie Ensign We stay in our state Oke Jadi Filmnya Selesai Tapi mereka Tetap ada Di tempat Duduk Sampai Semuanya Pergi Romantis Sekali Oh Filmnya Sangat menarik Sekali Kata Si Kata Ying Lalu Kata Apple Iya Tidak Buruk Juga Kenapa Dia Tidak Seperti Tidak Terdengar Antusias So What's next Jadi Lanjutnya Apa Aku Ada Aku Tau Ada Sebuah Restoran Yang Bagus Di Dekat Sini Apple Kamu Suka Apa Apple Sushi Atau Sijuan Hotpot Atau Southeast Asian Guisin Canton Isado Guys Kalau Masalah Makanan Ini Selera Kita Bagaimana Bisa Tau Selera Di Apa Karena Kita Tidak Bisa Bertanya Apple Kamu Mau Makan Apa Kita Harus Memilihkan Bagaimana Ini Susi Ini Susah Sekali Karena Mau Nggak Mau Kalau Kita Memilihkan Orang Itu Preferences Kita Apa Preferences Itu Kesukaan Kita Itu Akan Ikut Tercampur Di Situ Oke Hotpot Hotpot Kah Adulah Bingung Aku Mungkin Ini Aku Berat Sichuan Hotpot Dan Susi Kebanyakan Cewek Itu Mungkin Kurang Suka Dengan Southeast Asian Cuisine Yang Bumbunya Terasa Betul Gitu Atau Cuma Dinsum Ini Cuma Dinsum Jadi Nggak Makan Guys Camila Nih Oke Kita Pilih Dia Oh Untung Kita Betul Pilih Oke Bagus Bagaimana Kamu Tahu Kalau Aku Suka Hotpot Aku Nggak Tahu Aku Asal Pilih Aku Mau Pilih Susi Tadi Karena Aku Suka Susi Gila Guys Nuncu Kali Tiam Ini Sinar Rembulan Menghiasi Wajahnya Yang Cantik Waduh Ini Romantis Juga Si Cowok Aku Bisa Mendengar Detak Jantung Ketika Aku Menatap Kita Menjadi Sangat Dekat Bahkan Kita Tidak Perlu Saling Bicara Sudah Ada Suatu Pengertian Ya Otomatis Mengerti Diantara Kami Begitu Aku Tidak Aku Merasa Tidak Perlu Ada Lagi Yang Perlu Diucapkan Can I Hold Your Hand I Like You The Moon Is So Beautiful Can I Hold Your Hand Boleh Apakah Tidak Apa-apa Ya Kalau Kita Langsung Begini The Moon Is So Beautiful Yang Pasti I Like You Ini Belum Belum Perlu Kita Ucapkan Sekarang Karena Dia Akan Merasa Terlalu Terburu Buru Begitu Ya The Moon Is So Beautiful Can I Hold Your Hand Oke Kita Akan Pilih Ini Tidak Keliatannya Dia Keberatan Boleh Kah Boleh Dan 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 Itu Adalah Awal Mula Cerita Kita Boleh Guys Jadi Em Maksudnya Mhmm Gitu Loh Guys Kita Bicara Dengan Satu Sama Lain Sekarang Sering Ya All the time Sering Telepon Kita Selalu Membicarakan Mendiskusikan Hal-Hal Yang Kita Sama-sama Punya Gitu Ya We have In common Tuh Kita Persamaan Kami Begitu We are Eager to Understand It's A More Deeply Jadi Kami Sangat Ingin Mengenal Satu Sama Lain Lebih Dalam Lagi Seakan Akan Kami Ingin Mensum Gitu Ya Di Zoom Gitu Ya Untuk Melihat Hati Kami Masing Masing Oh Aku Harus Pergi Oke Bye Wow Telepon Guys Lung Halah Kenapa Lah Bertengkar Mau Apa Yang Harus Kulakukan No Sudah Diamlah Kalau Marah Itu Jangan Ngobrol Guys Tak Akan Ada Habis Ya No 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 Jadi Dia Masih Si Apple Ini Masih Sering Menceritakan Kepadaku Permasalahan Di Kehidupan Sehari Harinya Seperti Biasanya Aku Percaya Gadis Pintar Seperti Dia Pasti Bisa Menghandle Mengatasi Masalah Masalah Seperti Ini Sendiri Begitu Jangan Begitu Tapi Keliatannya Dia Masih Tetap Jengkel Tentang Hal Itu My Boss Got Met At Me The But Jadi Ceritanya Dia Cerita Begitu Terus Oh Jadi Kita Menjawab Ini Coba Ya Maafkan Saja Jadi Ceritanya Dia Tetap Itu Terus Guys Kita Akan Coba Pilih Ini Jadi Perdebatan Itu Oke Sebentar Mereka Perlu Bekerja Untuk Hidup Jadi Perdebatan Itu Dalam Suatu Hubungan Itu Biasa Ya Guys Jika Kita Tidak Pandai Pandai Mengakalinya Atau Salah Satu Mengalah Begitu Itu Tidak Akan Mengarah Ke Hal Yang Baik Begitu Karena Kalau Sudah Marah Itu Biasanya Sudah Tidak Peduli Lagi Semua Diucapkan Ketika Kamu Dekat Kamu Akan Melihat Flows Itu Keburukan Keburukan Kekurangan Satu Sama Lain Yang Kamu Tidak Lihat Sebelum Jadi Semakin Dekat Semakin Kelihatan Buruknya Begitu Loh Guys Masalah Selalu Ada Di Antara Setiap Pasangan Tidak Masalah Apakah Aku Yang Mengalah Kepada Dia Atau Dia Yang Mengalah Kepada Aku Tidak Akan Ada Pendapat Ketiga Ketika Aku Pulang Dari Bekerja Dia Sedang Si Apel Sedang Menonton Favorit Korean TV Series Kotak 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 Makanannya Habis Kosong Dan Tisu Tisu Berserakan Dimana Mana Jadi Ini Juga Yang Biasanya Dihadapi Manusia Pasangan Sehari Dua Buah Kepribadian Dua Buah Kebiasaan Yang Tidak Akan Sama Itu Harus Berkumpul Menjadi Satu Biasanya Ada Kles Seperti Ini Yang Satu Tidak Suka Rapi Yang Satunya Sangat Suka Rapi Rapian Begitu Biasanya Itu Juga Bisa Menimbulkan Perselisihan Sepilih Sepilih Seperti Itu Ya Guys Aku Sangat Capek Dia Bisa Membersihkannya Sendiri Atau Oh Tidak Aku Rasa Aku Harus Melakukannya Sendiri Mungkin Dia Bisa Membersihkannya Sendiri Karena Kalau Kita Melakukannya Terus Dia Tidak Akan Berubah Begitu Waktu Berjalan Sangat Cepat Sudah Terlewat Tiga Tahun Sejak Kita Pertama Kali Bertemu Tiga Tahun Yang Lalu Kita Bertemu Di Game Jam Kamu Datang Dan Bicara Padaku Sesungguhnya Aku Merasa Canggung Ketika Ketika Kamu Bicara Padaku Mungkin Kamu Harus Bertindak Lebih Natural Lebih Alami Kita Kemudian Oh Ini Kelihatannya Dari sudut Pandang Si Apple Kita Kemudian Chatting Bercakap Sesudah Itu Kemudian Kemudian Secara Perlahan Lahan Kamu Jadi Orang Yang Selalu Mendengarkan Kelukas Aku Apakah Kamu Masih Ingat Kencan Pertama Kita I Posted A Tweet All About It Oh Aku Mengepost Di Twitter Tapi Kamu Tidak Membawaku Ke Favorit Movie Wah Kita Salah Ya Salah Pilih Ini Ya Tapi Setidaknya Kamu Menemukan Hot Pot Adalah Favorit Oh Makanan Favorit Jadi Kalau Pilihan Kita Betul Itu Jadi Hijau Begini Guys Kalau Salah Merah Apakah Kamu Ingat Pertama Kali Kita Bergan Dengan Tangan Aku Merasa Di Malam Yang Secantik Itu Kata Kata Hanya Akan Merusak Mood Kita Kita Punya Waktu Lebih Untuk Mengenal Satu Sama Lain Sesudah Itu Kita Berbicara Tentang Hobi Kita Dan Berbagi Tentang Apapun Yang ada Di hidup Kita Tapi Percakapan Kita Hanya Sebatas Luarnya Saja Permukaan Saja Di permukaan Saja Aku selalu Ingin Berbagi Pemikiran Yang personal Denganmu Meskipun Meskipun Kita Mempunyai Waktu Yang Indah Bersama Kita Terkadang Berkelahi Bertengkar Kamu Sangat Keras Kepala Ketika Kita Bertengkar Aku Tidak Mau Harus Aku Yang Selalu Meminta Maaf Duluan Jadi Mereka Ini Selalu Bertengkar Tentang Hal-hal Sepili Begitu Ya Memang Begitu Biasanya Aku Selalu Berharap Kamu Selalu Ada Di sana Untuk Mendengarku Memang Cewek Itu Minta Didengar Bukan Minta Solusi Kadang Itu Mereka Tidak Minta Solusi Hanya Ini Didengar Jadi Meskipun Telingamu Sudah Panas Mendengarnya Itu Wajah Yang Diceritakan Bagaimana Lagi Cewek Semua Seperti Itu Meskipun Suatu Saat Kalian Menemukan Cewek Yang Lain Akan Begitu Juga Meskipun Tidak Sama Seperti Itu Ada Yang Jauh Lebih Baik Sifatnya Tapi Ujung Ujung Cewek Itu Memang Harus Didengar Begitu Mungkin Aku Seharusnya Tidak Sejengkel Itu Tentang Masalah-masalah Kecil Di Hidupku Aku Tahu Aku Bisa Meng Meng Handlenya Mengatasinya Tapi Terkadang Aku Ingin Kamu Aku Hanya Ingin Kamu Mendengarku Dan Aku Hanya Ingin Berbagi Perasaan Begitu Aku Hanya Ingin Kamu Tahu Ya Kan Aku Hanya Ingin Kamu Tahu Bahwa Aku Butuh Lebih Daripada Sebuah Nasihat Yang Dingin Yang Acuh Begitu Aku Ini Bukan Teman Kantor Memang Kita Tidak Sempurna Ya Aku Percaya Bahwa Tidak Satupun Dari Kita Yang Seharusnya Mengalah Terhadap Yang Lain Gitu Ya Jadi Hubungan Yang Hanya Satu Arah Itu Gak Akan Bertahan Lama Begitu Tapi Terkadang Aku Hanya Ingin Kamu Mentoleransi Shortcoming Disini Seperti Ini Loh Bad Mood Ketika Kita Sedang Tidak Bisa Menerima Apapun Lalu Kita Sedang Tidak Ingin Apapun Mengganggu Kita Itu Kadang Kita Itu Band Mood Ya Itu Shot Comments Namanya Guys Jadi Pergilah Apakah Suratku Yang Tiba Tiba Ini Menakutimu Aku Tidak Pernah Berbagi Perasaanku Seperti Ini Sebelumnya Tapi Ini Akan Jadi Yang Pertama Yang Dan Yang Terakhir Loh Kenapa Pergi Sayangnya Kita Tidak Berhasil Tapi Aku Tidak Akan Pernah Menyesali Hubungan Kita Aku Banyak Belajar Dari Hubungan Kita Aku Harap Kamu Mendapatkan Yang Terbaik Hubungan Kenapa Kamu Pergi Uh Bro Kaplah Achievement Jadi Apakah Kita Salah Pilih Padahal Kita Sudah Jadi Kita Dapat Album Guys Padahal Aku Sudah Ini Loh Guys Berhati Hati Oke Jadi Bisa Disave Untuk Wallpaper Guys Oke Lucu Sekali Game Ini Guys Bagus Sekali Game Mungkin Suatu Saat Kita Akan Mencoba Lagi Kenapa Harus Broke Aplah Oke Kita Akan Berhenti Disini Dulu Terima Kasih Sudah Mencoba Bersama Kulof Choice Game Bagus Sekali Kalian Bisa Langsung Ke Steam Untuk Mencoba Terima Kasih Sudah Bergabung Bersamaku Hari Ini Semoga Hari Kalian Menyenangkan See You Again In Next Episode Bye Sub indo Sub indo Terima kasih.